Oke guys, selamat datang kembali di channel Manuimano Lalu-lalu gak tau gak nge-vlog, ada sesuatu hal yang ingin aku sampaikan kepada kalian Pastinya ya, ada kabar bahagia juga pasti ada kabar sedihnya ya Ada kabar bahagia, ada kabar sedih, itu pasti sudah menjadi sebuah suatu kesatuan Nah, enaknya kita mulai dari kabar bahagia dulu atau dari kabar sedih, enaknya gimana? Nah, ini sebagai pengingat saja ya, sebagai pengingat saya sendiri, ini adalah dokumentasi tanggal 5 Juni Tanggal 5 Juni di hari Jumat Nah Kabar mana dulu ya yang aku mau sampaikan ke kalian Ya ini aku sebenarnya cuma mau manasin motor aja ya Cuma mau manasin motor sambil jalan-jalan Gak tau juga mau jalan kemana, pokoknya jalan aja dulu ya Jalan aja dulu Jadi gimana ya Aku bingung guys Aku bingung mau ngasih bahagia dulu atau sedih dulu Ini aku beneran serius, aku beneran serius Bingung mau ngasih kabar yang mana dulu ya Pokoknya aku tuh ada yang ingin aku sampaikan ke kalian Kalau gitu kabar Kabar apa ya Kabar sedih dulu ya Bodoh amat kabar sedih dulu lah pokoknya Jadi kabar sedihnya adalah Ini seperti yang kalian tahu ya Naomi aku jual ya Seperti di vlog-vlogku yang sebelumnya Dan seperti yang kalian tahu di Instagramku Yang aku jual ke Facebook, ke OLX, dan ke Instagram juga gitu ya Jadi ini adalah Ini adalah vlog terakhir bersama Naomi guys Ini vlog terakhir bersama Naomi Sedih banget guys Asom, asom Sedih guys Sedih Tapi harus Sedih tapi harus nih Kalian mungkin juga ngerti lah Perjuanganku Buat dapetin Naomi itu gimana ya Sudah aku ceritain di video-video yang sebelumnya ya Jadi ini vlog terakhir bersama Naomi Dan aku mau ngajaknya jalan-jalan Jadi semalam itu Ada Seorang Sultan yang dari Jogja ya Jadi Naomi nanti kedepannya akan dibawa ke Jogja guys Dibawa ke sana Mungkin bagi teman-teman di Jogja yang Tahu Naomi Bisa lah ya Bisa ngajak foto bareng Masih ya ngajak foto bareng Ada seorang Sultan di Jogja Yang datang semalam Buat Ngecek Naomi Dan suka Ya Alhamdulillah Suka Suka cocok sama barengnya Alhamdulillah Pasti kalian udah pada langsung kebo kan Berapa mas nominalnya Berapa 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 gitu ya Sebenernya bukan Kalau saya sendiri pribadi Itu bukan ke Nominal ya Bukan apa ya Saya puas Ini tuh Bukan karena nominalnya Mainkan motor ini tuh Menurut saya Itu jatuh kepada orang yang tepat gitu loh guys Jadi aku lihat tuh orangnya itu Mampu ya Mampu menafkahi Mampu merawat Naomi lah Apa yang juga aku rawat Itu Jatuh ke orang yang pas Yang bisa merawat juga Itu aku juga Kebuasan tersendiri Olinya Masih penuh ya Olinya masih penuh Jadi motor ini jatuh kepada orang yang tepat Yang bisa merawat Dan meneruskan apa yang sudah aku rawat Itu menjadi kepuasan tersendiri Menurut info dan kabar yang beredar Itu ya Menurut orangnya Dia tuh dulu juga memakai 125Z Mungkin Mas Rehan Saputra Sebagai pemilik Akun owner dari Akunnya Instagram 125Z Indonesia Mungkin bisa mengenal ya Itu Dia dulu Memakai 125Z Lalu Ternyata harus dijual Di Tahun berapa ya Kemarin bilang aku lupa Tapi jualnya itu 14 juta guys Waktu itu Sayang banget Sayang banget ya Padahal Seperti kalian tahu 125Z Itu kan sekarang harganya mahal Nah Ini akan dibeli Di sana Kalau kalian tanya nominalnya Tak kasih tahu nominalnya ya Nominalnya itu Naomi Kemarin Semalem Dimahar Sama Dirinya adalah 10 miliar Amin 10 miliar Aduh Ya pokoknya ada Nominalnya ada Dan ini jatuh pada Tangan yang Tepat Nah Berhubung ini Sudah Sebenarnya Hari ini guys Ini tanggal 5 ya Itu hari ini Banyak yang mulai Mengejar mengejar ya Setelah Penawaran dari Mas Sultan ya Mas Sultan tersebut Aku gak mau nyebutin namanya ya Aku takutnya Kalau gimana-gimana Nanti ke depannya Udah biarin aja lah Kita sebut Doi dengan Sultan ya Itu Banyak yang mulai Mengejar Mas berapa Maksudnya Kemarin Ini berapa Ini berapa Gitu ya Udah Mas aku Situ ya Situ ya Gitu Aku kan Ya Kalau aku Mengejar Setara nominal Sih Yaudah Mas siapa-cepat Dia dapat Gitu kan bisa ya Sebenarnya Kalau aku mau Tapi aku gak mau guys Aku masih ada Etika lah ya Ya paling gak Aku Bilang lah Kepada Yang Ngecek pertama Yang deal pertama Itu gimana Apakah Diteruskan Atau Dilempar Seperti itu Nah ternyata Setelah aku Prosekkan Sama Sultan tersebut Alhamdulillah Berlanjut Dan akhirnya Ya sudah Di Ini di DP Kenapa di DP Karena Doi kan rumahnya Jogja Dan dia juga Gak berencana Untuk membawanya Ke Jogja Semalam Jadi di lain waktu Dia mau Mengambil motornya Sekalian Sama melunasi Nah Apa namanya Enggak-enggak Hujan ya Ini apa namanya BPKB nya Si Naomi Ini kan juga Masih ada di bank Jujur aja Jujur aja Sudah kulunasin Sudah kulunasin Cuman ternyata Pengambilan BPKB nya itu Tidak di saat Perlunasan itu juga Jadi ada waktu Tenggat seminggu Untuk mengambil BPKB Dan Alhamdulillah Alhamdulillahnya Mas Sultan juga Mengerti Keadaannya Dan Tetap Melanjutkan Transaksi Itu guys Itu kenapa Nami masih Di Solo Jadi kalau teman-teman Yang mau Apa namanya Ya Berfoto mungkin Ya Berfoto ya Aku bilang berfoto Nggak mencoba Foto aja deh Itu bisa Ya Poyokoy Nah ini Disini kan kalian tahu Sudah aku stiker ya Biasanya ya Ini aku stiker Sudah aku lepas Atas permintaan Masnya Dan di sini Sudah aku lepas Ya Buat Cross check Untuk keadaannya Sudah aku lepas Kemarin kan Aku tutupin Karena Kalau anakku Duduk di depan Kan kakinya Biar bisa naik Disitu Gantung Gitu Guys Teritanya Gitu Nah itu adalah Kabar Sedih Kita harus berpisah Dengan Naomi Ya Memang Kalau Di Vlog Yang sebelumnya Di video Yang sebelumnya Itu Ini adalah Mimpi Waktu SMA Benar Memang ini Sebuah mimpi Waktu SMA Tapi Aku juga punya Doa 5 tahun yang lalu Guys Ceritanya gitu Nah Itu Bersangkutan Dengan Kabar Kabar Bahagia Kabar Bahagianya Apa Mas Nah Gitu Oke Kita puter-puter dulu Guys Kita nikmatin dulu Trafiknya itu kita nikmatin Ya Santai aja Tolanya Enak Motor orang Bro Motor orang Sedih guys Rasanya Bener Atif Gimana ya Guys Ya Sedih guys Pokoknya sedih Di hati Asanya Beda Sama waktu Blackpull Blackpull Ada sedihnya Tapi ini Lebih Lebih Sedih Bukan karena Nominalnya Sebenernya Tapi Karena Kepuasan Batin Si Kepuasan Batin Nafkah Batin Mas Aduh Langsung Langsung Gitu Jadi Kabar Bahagianya Adalah Aku akan Ganti Naomi Ini Dengan Dua 5 tahun Yang lalu Tapi Tetep Aku Nggak bisa Nyebutin Ke kalian Pokoknya Nanti Aku akan Bikin Konten Setelah Ada Karena Takutnya Prosesnya Masih Panjang Jadi Prosesnya Masih Panjang Aku Takutnya Udah Ngomong Begini Begitu Ternyata Pamali Aku tuh Nggak mau Kalau ada Pamalinya Gitu Nggak mau Ada Pamali Jadi Besok aja Kalau Udah Laku Udah 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 Istilahnya Udah Ter ACC Jadi Aku tuh Mengajukan Pengajuan Pengajuan Begini 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 Proposal Sudah Aku Lewatin Prosesnya Panjang Pokoknya Untuk Mendapatkan Itu Nah Itu Dan Perjuangannya Untuk Mendapatkan Itu Setelah Mendapatkan Itu Perjuangannya Itu Panjang Nanti Maka Dari Itu Aku Nggak Mau Gembar Gembar Dulu Biar Istilah Kata-kata Ya Istilah Kata-kata Itu Rezekimu Atau Rezekiku Istilahnya Kasarnya Seperti itu Kalau Memang Itu Menjadi Sebuah Rezekiku Yaitu Aku Ambil Yang Penting Niat Sudah Ada Proses Sudah Aku Lewatin Dan Aku Nggak Mau Nanti Kalau Menjadi Sebuah Pamali Kalau Ditanya Pas Apakah Nanti Nggak Akan Bikin Konten Nggak Akan Sanmori Lagi Gitu-gitu Ya Kalau Konten Tetap Kalau Konten Tetap Kalau Konten Tetap Tapi Kalau Sanmori Itu Akan Cermat Ceren Sekali Ya Yang Pastinya Kan Penggantinya Belum Datang Gitu Penggantinya Belum Datang Tetap Sanmori Tapi Akan Lebih Jarang Kita Akan Menuju Ke Arah Selamat Riyad Sebelah Sini Biasanya Lunggar Jadi Bisa Buat Open Kips H Aduh Enak Banget ini aku bisa nangis-nangis ini guys waduh Ahmad mau dibilang gemping atau mau dibilang cengeng gak peduli kita akan menikmati guys perjalanan terakhir bersama Naomi jadi ini hari Jumat kan mas besok sanmori enggak 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 sanmori enggak sanmori guys tapi kalau kalian mau lihat Naomi di rumah Naomi masih ada di hari minggu itu Naomi masih ada enggak kan mumpung-mumpung belum dibawa sama orangnya dipakai dulu mas buat kita lembangan enggak mas, enggak berani resiko nanti kalau ada kenapa-kenapa kan kita enggak pernah tahu dan kita enggak pernah merencanakan ya siapa juga yang mau ada musibah kan enggak ada gitu guys jadi kita harus karena ini sudah terdp maka kita harus menjaga amanahnya gitu loh ini aku jujur mau cuman ada yang aku sampein kepada teman-teman seperti itu semoga penggantinya cepat dateng ya doain teman-teman buat penggantinya biar terdapat dateng gitu ya oke hal apa sih yang berkesan sama motor ini hal apa ya hal apa yang paling berkesan dengan motor ini ya itu ketika ini yang paling berkesan banget guys itu ketika bisa bertarung bersama BMW yang 1200 aku lupa di kontenku yang itu ya waktu pulang Sanmori itu itu adalah sebuah kenangan yang enggak bisa aku lupain yaitu bertarung bersama BMW itu sama Moke ya itu buat aku waktu itu sangat kenal banget lah keren waktu itu keren itu pengalaman yang paling berkesan aku selama memakai naomi ini kalau pengalaman terburuk memakai naomi ini itu apa ya pengalaman terburuk itu ketika kalah dengan para Jupiter emek pembunuh naomi ya kalian pernah tahu sendirilah yang video yang ada di landasan paso itu ya lawan MX MX sadis itu ya waduh kecam guys emeknya kecam emeknya kecam waktu itu dan harus kalah dan juga yang berkesan juga ini pernah main main bersama Rehan Saputra ya bersama Rehan Saputra di landasan pacu itu ya pakai si Rehan pakai 125Z lalu Kenulto Rider ya akun channel Youtube nya Kenulto Rider yang di tune up sama Ajifas Naomi sanggup mengatasi ya padahal waktu itu kondisi Naomi gak asal sehat ini sebenarnya waktu itu sebenarnya waktu itu gak asal sehat ini sebenarnya guys tapi Alhamdulillah gak ada masalah untuk melawan mereka ya untuk melawan teman-teman gak ada masalah terus juga eh peserta dan juga pengalaman bersama Asaji hampir motovlog ya Asaji hampir motovlog main ke Tawang Mangu waktu itu dan merasakan apa ya naik risknya Tawang Mangu dan itu waktu itu sama Naomi guys ya Alhamdulillah waktu itu gak ada apa-apa jadi ya selamat Alhamdulillah waktu itu ya tapi kalau disuruh ngulangin lagi kalau gak terpaksa gak mau aku gak berani gak berani aku kalah mental sama teman-teman yang lain tapi ya yang paling berkesan ya ketika melawan Muge itu sangat berkesan aku aku takut ya kalau turun itu aku takut sebenarnya kalau turun itu aku takut sama dibandingkan sama teman-teman yang lain itu aku takut tapi waktu itu aku kayak apa ya kayak sedikit hilang kontrol gitu jadi gak tau lah pokoknya berani berani aja ya waktu itu kayak gitu guys gak biasanya kalau aku turun itu kenceng kalau biasanya kan aku naiknya kenceng sedangkan kalau turun aku biasanya nyantai tapi waktu lawan Muge itu enggak ya mungkin karena jarang-jarang ya kapan lagi lo bisa main sama Muge gitu ya kapan-kapan lagi sekarang mungkung ada kesempatan dalam kesempitan di tengah sawit jadinya ya udah ajar deh pokoknya oke guys segitu dulu ya untuk video tentang Naomi ini aku mau mengucapkan tepisahan aja pokoknya sama Naomi ini dan ini menjadi last ride terakhir bersama Naomi dan ini menjadi vlog terakhir bersama Naomi nanti kita tunggu kabar baiknya pokoknya aku akan bikin konten nanti ketika kabar baiknya itu sudah dateng ya pengganti Naomi apa sih ini hasil uangnya nanti mau dibawa untuk apa sih mau buat beli apa sih sebenarnya nah itu nanti aku mau nanti aku akan tetap kasih konten kepada kalian gitu guys terima kasih buat teman-teman selama ini terima kasih buat teman-teman juga yang sudah mendukung selama ini terima kasih buat semuanya pokoknya oke sampai jumpa di lain waktu sampai jumpa di lain kesempatan dan video berikutnya terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk menonton video lain dari Manu Imanu Channel bye bye